Halo ketemu lagi di Kuli Kapal Channel untuk video kali ini saya akan membahas tentang internet soalnya banyak yang nanya gimana sih internet di River Cruise itu apa free apa enggak apa free wifi apa beli kartu sendiri tetap statusnya disini oke langsung aja saya akan membahas tentang internet yang emang internet ini sangat dominan sekali disini jadi kalau enggak ada internet itu kayaknya enggak bisa hidup ya kalian jadi saya mau informasikan kalau di kapal tempat saya kerja ini internetnya enggak ada free wifi jadi kita harus beli kartu sendiri dan kartu di Jerman sih banyak ya apa sih di Eropa itu banyak juga tapi kebetulan saya jalurnya Reign jadi jadi Jerman Belanda dan Belgia saya pilih kartu kartu ini simkatnya Ortel ini yang common ya jadi yang gampang dan mudah didapet juga sinyalnya bagus informasi aja kalau kartu ini Ortel ini atau semua kartu di Eropa sih bisa bisa free roaming ya kalau pas kita mau pergi ke beda negara jadi bisa dipakai itu istilahnya harganya juga ada macam-macam yang paling murah itu dari 15 euro 20 dan 30 euro isinya kalau 15 euro itu ada 3 giga tapi kalau pas beli pertama ini kayak gininya aja 5 euro jadi kalau isinya sih tergantung tergantung kalian ya apa sih namanya kegunaannya buat apa buat chattingan aja apa mau youtube apa semua juga bisa tapi kalau saya pilih yang paketannya 30 euro itu yang isinya sebenarnya sih 10 giga tapi ada bonus 4 giga jadi 14 giga jadi soalnya saya kan suka youtube-an gitu jadi gak bosan lah hidup disini ya ada juga Lebarra Lebarra terus O2 apalah mereknya banyak juga tapi banyak kan anak-anak disini makanya kartu yang ini gitu loh jadi kalau free wifi mungkin ada juga beberapa dari perusahaan lain yang free wifi tapi mungkin free wifi itu gak bener-bener total free wifi tapi buat chattingan aja setahu saya mungkin dari ada di Viking ya sama apa ya ada temen saya di excellent kemarin juga free wifi tapi saya kurang tahu free wifi nya itu maksudnya pakai internet itu gimana dan untuk beli kartu ini kayak kayak saya punya hotel kayak gini kalian bisa beli di ada juga di kioske ada kiosk-kioske gitu disini atau di toko kartu ya atau toko handphone lah tapi biasanya tapi jangan lupa pas beli kartu sim card kayak gini kalian harus bawa pasport soalnya harus rekristasi dulu gak sembar gak diindo bisa beli tanpa apapun abis itu buang saya dengar juga kalau kristal itu juga free wifi tapi ya itulah free wifi nya saya kurang tahu maksudnya bener-bener full full access atau cuma buat chattingan aja atau pas nemungin di port-port tentu tapi pengalaman saya sih ada juga anak-anak disini kalau pakai sim card ini enak soalnya kalau river kan kita jalannya di sungai jadi di pinggir-pinggirnya udah daratan jadi walaupun di kabin tetap masih dapat sinyal daripada kita harus ngantin wifi disini wifi sih ada tapi mahal gitu 30 euro 14 giga is oke lah tapi kadang ada juga kalau buat chattingan yang 3 giga atau 5 giga itu kalau ortel ini ada bonusnya oke dan untuk top up internetnya kita disini biasanya beli kalau gak di gasoline station disini biasanya ada supermarket mereka jual juga ataupun di kiosk kiosk jadi ini otomatis ini berlaku internetnya sebulan jadi gak ada yang kayak di indonesia kan banyak kan kayak trim mungkin berlakunya 2 bulan apa 3 bulan kalau disini setiap bulan kita harus bener-bener renew atau top up disini jadi paketannya misalnya 20 giga 20 euro atau 30 euro nanti otomatis kalau setelah diisi renewnya renew otomatis dia tapi kalau ini bukan 30 hari 28 hari buat 28 hari dan juga apa sih namanya sinyalnya ini kalau otel ini bener-bener bagus kalau saya bilang buat di negara lain juga misalnya pas di Belanda ataupun di Belgia juga walaupun roaming tetap 4G nya dapet buat download speed download nya juga bagus upload jadi kalau internet itu bener-bener tergantung kebutuhan masing-masing istilahnya kalau cuma buat chattingan atau video callan whatsappan kayak gitu mungkin bisa pakai yang 3 giga ataupun yang 5 giga tapi nanti kalau misalnya dalam sebulan dalam jangka waktu itu kuotanya udah habis kita masih bisa pakai buat whatsappan buat chat buat chat aja gitu jadi enak kayak gitu ya oke gitu aja informasinya tentang internet semoga ini bermanfaat bagi pemula ataupun bagi yang mau join ke rivercruise siapapun lah mau pemula maupun expo laut jadi emang kalau internet itu beda-beda misalnya gak beda dari kapal besar ya kalau kapal besar saya udah ngalamin dia akan punya wifi juga tapi emang bener-bener mahal kalau pas saya pindah ke sini jadi sebenarnya kalau spend buat internet mungkin 30 euro 30 euro sebulan itu udah ya murah lah itu nanya kalau dikursi di Indonesia emang mahal sih sekitaran 400an 400an atau mungkin 450 ya sebulan ya tapi gimana lagi namanya juga sekarang internet ini bener-bener sangat penting buat ngubungin keluarga buat ngubungin pokoknya buat ngetahin informasi-informasi yang ada di dunia lah apapun di rumah ya itu yang penting oke tetap stay tune aja di kulit kapalnya see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati